Kata-kata Eric Ten Hag setelah Manchester United kalah menyakitkan dari Liverpool. Begini pernyataan Eric Ten Hag usai Manchester United kalah menyakitkan dari Liverpool di Liga Inggris. Duel melawan Liverpool pada pekan ketiga Liga Inggris berakhir pedi bagi Manchester United. Berlangsung di Old Trafford, Minggu 1 September 2024 malam, Manchester United kalah dengan skor telak 0-3 dari Liverpool. Sejatinya Manchester United memulai pertandingan dengan cukup baik. Tim asuhan Eric Ten Hag itu sempat menciptakan beberapa peluang di awal babak pertama. Namun Manchester United langsung dihukum Liverpool setelah gelandangnya, yakni Chasemiro melakukan kesalahan yang berujung dua gol Louis Dias di babak pertama. Kemudian gol ketiga Liverpool juga lahir dari kesalahan Kobe Maino pada babak kedua. Ada pun tiga gol Liverpool di laga ini, dicetak Brace Louis Dias pada menit 35 dan 42, serta satu gol Mohamed Salah pada menit ke-56. Hasil ini membuat Manchester United menelan dua kekalahan beruntun di Liga Inggris. Marcus Rashford, DKK itu kini tertahan di peringkat ke-14 kelasemen sementara Liga Inggris dengan memiliki tiga poin. Selesai pertandingan, Eric Ten Hag menyoroti soal pertandingan yang berat melawan Liverpool. Diakui Eric Ten Hag, Liverpool merupakan tim yang sangat klinis dan pandai memanfaatkan peluang. Cukup sederhana. Kami menguasai permainan. Setelah setengah jam, kedudukan menjadi imbang, lalu kami membuat dua kesalahan besar dan Liverpool mengatasinya dengan sangat baik, ujar Eric Ten Hag dikutip dari BBC. Penyelesaiannya bagus dan mereka sangat klinis. Saat anda tertinggal 2 hingga 0 dari Liverpool, mereka sangat dinamis, ujar Eric Ten Hag. Lebih lanjut, Ten Hag juga menyoroti performa Joshua Zirgse yang gagal mengkonversi peluang emasnya menjadi gol di laga ini. Kami mencoba untuk menyamakan kedudukan menjadi 2 hingga 1. Kami memiliki peluang dengan Joshua Zirgse yang seharusnya bisa melakukan itu, lalu kami membuat kesalahan lagi, kata Ten Hag. Mohamed salah benar-benar menyelesaikannya dengan sangat akurat. Saya harus mengakui ini dan memuji Liverpool atas penyelesaian mereka. Gol-gol mereka hebat. Itu kualitas individu. Liverpool punya pemain hebat, tetapi saya rasa kami juga punya pemain seperti itu. Lanjutnya. Meski begitu Eric Ten Hag yakin bahwa Manchester United segera bangkit, ia pun meminta Bruno Fernandes DKK untuk segera berbenah dan melakukan peningkatan. Kami akan baik-baik saja. Kami harus meningkatkan kemampuan. Kami tahu itu, ungkap Ten Hag. Hari ini kami harus menang, tetapi kami akan bangkit kembali, tegasnya. Setelah ini, skuad Manchester United akan mendapat libur 2 pekan karena jeda internasional. Manchester United akan kembali berlaga di Liga Inggris dengan bertandang ke markas Southampton pada Sabtu 14.09.2024 mendatang.